Pertemuan sampai ditemui berapa hari? Berapa? Baru diambil berapa? Baru diambil. Bagaimana tanggapan dari DPR berkait dengan otografas klorisasi? Ya, tadi sepertinya disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di sini dengan bapak-bapak yang ada. Ya, mereka sangat mengapresiasi adanya program klorisasi ini. Karena mereka mempunyai kesempatan untuk bisa memperbaharui paspornya yang hilang atau paspornya yang sudah tidak berlaku dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa mereka sebagai warga negara Indonesia tetap mempunyai hak sebagai warga negara. Jadi tidak stateless karena tidak punya paspor atau tidak bisa menggunakan paspor. Jadi saya berharap memang pelayanan ini bisa dimaksimalkan dan kemudian dipermudah. Tadi bahkan ada yang mengatakan dipermurah. Ya, saya berharap program ini bisa diteruskan terus sesuai dengan targetnya. Karena kan memang ini baru mencapai hampir 15 ribu dengan target sebenarnya sampai 200 ribu lebih. Jadi perlu waktu yang masih panjang dan ini pelayanan ini masih terbatas maksimal 300 orang. Padahal yang antri banyak dan yang berkeinginan untuk segera mempunyai paspor itu jumlahnya cukup banyak. Terakhir, disikin boleh ya? Mungkin belum mau didorong di negara-negara lain. Ini akan menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan program ini berjalan baik dan baik. Baik, bukan saja baik tapi bagus, benar dan lancar. Kemudian bisa mempermudah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ya setelah ini tentu saja kami akan mengusulkan untuk bisa dilanjutkan di negara lain. Paling tidak untuk pulang ke tanah air. Untuk tetap menjadi warga negara karena tidak stateless karena punya paspor dan masih bisa sebagai cara untuk pulang ke tanah air. Terima kasih. Ya makasih. Halo Saudara Kompas TV, saat ini saya sudah bernama Sriwah Yuni, salah satu warga negara Indonesia yang berada di Jeddah. Dan saya akan tanyakan karena dia juga ikut program pasporisasi. Halo Desriwah Yuni, gimana rasanya ikut pasporisasi dan dipermudah nggak? Tuh senang, nggak tau lah gimana campur aduk rasanya. Tapi prosesnya gimana? Kamu dipermudahkah? Iya dipermudah. Kamu sudah tinggal di Jeddah berapa tahun? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, ceritanya apa? Kau nangat bisa tinggal di Jeddah? Soalnya keluarga di sini gitu, semuanya. Dede, kakek, enggak kakek di sana, tapi dede dari ibu sama bapak di sini gitu. Jadi semua keluarga besar di sini gitu. Berarti sekolah di sini juga ya? Iya. Gimana rasanya dapat paspor dan dipermudah semuanya? Alhamdulillah sih, senang banget. Syukur banget. Apa harapannya buat Indonesia? Buat pemerintah Indonesia? Semoga terus maju aja sih. Programnya? Iya, programnya lebih... Mungkin dilanjutkan pasporisasi ya. Kalau orang tua, paspornya aman? Aman. Terima kasih semua di sini. Semoga lancar, tinggal di Jeddah, dan sehat-sehat. Dadah! Dadah! selamat menikmati selamat menikmati